Halo teman-teman, bertemu kembali bersama saya Minan LK Eltronik Tandangan Di video kali ini saya akan melanjutkan mengenai restorasi kolkas rongsok ya Di mana ada video satu yaitu masalah pembersihan Kemudian video yang bagian keduanya yaitu masalah pemasangan evaporator dan pembentukannya Dan yang ketiga kita akan memasang kompresornya atau mesinnya ya di unit kolkasnya Jadi disini saya akan membahas sekaligus mengetes kolkas rongsok Untuk dimanfaatkan kembali Dan sekalian saya akan membahas masalah kompresornya Cukup berat ya teman-teman Ini teman-teman bisa dilihat Kompresornya pressure ya teman-teman Kompresor pressure Jadi nanti kita akan membahas masalah kelebihan dan kekurangannya Di mana letak kelebihan dan di mana letak kekurangannya Nanti setelah kita melakukan pemasangan akan kita uji coba Kita tes masalah pembekuannya Masalah hasilnya Apakah hasilnya maksimal atau memang tidak bisa beku Atau memang gimana Oke jadi teman-teman disimak, tonton aja videonya ya Sampai selesai Agar nanti dapat kita tarik kesimpulan bersama Seperti apa Kelanjutan Sampai dia proses selesai Atau finishing ya teman-teman Oke teman-teman Dilanjut Menonton videonya ya Jangan lupa dulu di like Dan di subscribe ya teman-teman Informasi yang saya informasikan di video ini Bisa ditonton oleh semua orang Oke teman-teman Kita lanjut Ke proses Pemasangan kompresornya Ya teman-teman Sudah dipasang mesinnya Mesin pressure ya teman-teman Oke kita Las dulu Condenser nya Selamat menikmati Oke teman-teman Sudah selesai Bagian Condenser Saya akan hidupkan dulu Mesinnya Karena saya akan memplacing sedikit ya Ada uap-uap Air di dalam Kemungkinan karena lama Beberapa hari telah terlewat Nanti ada uap air yang masuk ke dalam Condenser ya teman-teman Jadi akan saya placing dulu Dengan menggunakan Methyl Oke kita hidupkan dulu ya teman-teman Saya hidupkan dulu Mesinnya Oke sudah hidup Kencang ya teman-teman Suaranya Karena mesin pressure Saya akan masuk ke metal dulu Oke teman-teman kita tunggu aja keluar di bagian Kondenser ini ya Untuk Metal nya Tunggu aja teman-teman Karena ada uap Air ya teman-teman Pasti ada uap air Karena oksigen masuk Oksigen itu yang menjadikan nanti uap air Jadi kita ikat Dengan cara Memasukkan metil Agar uap-uap Atau oksigen itu terikat Oleh metil Nanti akan keluar disini Setelah keluar disini Nanti baru kita lakukan pemasangan Drier Atau filter Disini Oke teman-teman Ditunggu aja ya Biar menghemat waktu Saya skip video videonya Nanti udah keluar Baru saya videokan lagi Oke teman-teman Metilnya sudah mulai keluar Teman-teman bisa dilihat Karena mesinnya pressure Jadi tekanannya Kuat ya teman-teman Teman-teman bisa lihat disini Ini tekanannya warga support Jadi nanti kita bahas ya teman-teman Masalah kelebihan dan kekurangannya Apa Ini teman-teman bisa dilihat Metilnya keluar Ini metil ya teman-teman Jadi ada teman Yang bertanya di komentar Apakah tidak masalah Metil masuk ke kompresor Tidak masalah ya teman-teman Karena metil ini Dia tidak bercampur dengan oli Dan juga tidak bercampur dengan Perion Dia bercepat metral Namun dia akan mengikat air Akan mengikat air Ini teman-teman Sudah keluar Oke saya matikan dulu Sekarang saya akan melakukan pemasangan ini Teman-teman Filter ya Saya pesan dulu filternya Baru kita lanjutkan lagi Oke teman-teman Disimak terus videonya sampai selesai Oke teman-teman Pemasangan filter sudah dilakukan ya Sekarang kita cek disini Apakah dia tembus Nah dia tembus ya teman-teman Berarti tidak ada kebuntuan Di bagian pengelasan disini Nah sekarang kita matikan lagi Kompresornya Nah sekarang kita lanjut ke Pemasangan pipa saksian Atau pipa penghubung Dari evaporator ke kompresor Oke saya enas dulu ya teman-teman Nanti dilanjutkan ke ini Bagi pemasangan Pipa pengisian Disini ya teman-teman Oke tidak usah saya videonya teman-teman Karena mungkin teman-teman Sudah tahu juga caranya Ini antara hubungannya Dengan pipa-pipa ini ya Oke saya lanjut Pengelasan dulu ya teman-teman Oke teman-teman Semuanya sudah Terselesaikan ya Dengan bagus Selas-selasan juga Sudah Dicek aman Aman Seperti biasa Selesai proses pengelasan Semuanya sudah terhubung Sekarang kita lakukan proses pemakuman Oke Kita tunggu aja ya teman-teman Sampai dia proses pangkum Kurang lebih minus 30 PSI Saya berikan dulu pangkumnya Kita tunggu Oke teman-teman Kita tunggu-tunggu dulu Baru kita lanjut Pengisian proses pengisian Perang Ini teman-teman Saya selalu ada teman Di samping Yang mengerjai Membantuin Nonton ya Bantu-bantuin Bukan bantuin kerja Bantu-bantuin Oke teman-teman Proses pangkum sudah selesai Sekarang kita lakukan Proses pengisian prion Kanan-kan dogma selamat menikmati pipa kondensor hangat jarum manipul arah turun menandakan reprengan dihisap disemprotkan atau dikompresikan ke kondensor mungkin teman-teman ada bertanya-tanya masalah ada bunyi kayak air di dalam kompresor itu adalah oli ya teman-teman oli oke teman-teman bisa dilihat sebetulnya dia kurang ya kita tambah lagi kita cek lagi teman-teman di bagian filter biasanya hangat ya filternya kalau ada tanah-tanah pembekuan di filter akan terasa hangat oke kondensor sudah mulai hangat kita tambah lagi sampai 10 PSI ya teman-teman oke sudah ada teman-teman yuk kita cek ke depan oke teman-teman benar saja apa hasilnya mantap teman-teman sudah ada pembekuan langsung pembekuan langsung jadi baru beberapa detik sudah ada hasilnya sudah merata teman-teman sudah langsung jadi teman-teman langsung buku semuanya dalam hitungan detik jadi udah jadi semua teman-teman sudah merata sudah langsung buku ya tidak ada sisa-sisanya ini paling ujung pipanya kondensornya sudah ada es oke nanti kita tarik kesimpulannya teman-teman sekarang saya tetap dulu oke membuktikan bahwa ini langsung jadi ya teman-teman ini hitungan detik sudah merata semuanya oke teman-teman nah kamu ini sudah beberapa menit ini hasilnya teman-teman teman-teman bisa dilihat ini apa ini adalah kelebihan preon ya teman-teman kelebihan preon sepertinya bunyinya juga kayak ada lagi goreng ikan ya di decompressor kita lihat tekanan dulu tekanannya di bawah ya teman-teman ini dapat dipastikan ya teman-teman kalau di dalam evaporator itu sudah bukunya sudah maksimal ya G plus saya tidak menggunakan ini apa namanya termostat ya jadi tidak terbaca kemungkinan dinginnya melebihi tapi yang jadi masalah ini teman-teman dalam hitungan menit sudah kayak gini jadi kita bisa tarik kesimpulan nantinya kenapa terjadi seperti ini dalam hitungan menit ya sebenarnya teman-teman jadi menurut saya begini ya untuk mesin pressure ini dipasang ke kolkas ini olinya baru ya teman-teman ada bunyi klik 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 itu tidak masalah ya mungkin teman-teman ada yang penasaran dengan bunyi di decompressor itu ada kayak minyak goreng itu perenggangan kawat ya teman-teman perenggangan kawat atau spool kemudian tersiram oli jadi bunyinya kayak gitu klik 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 gitu ya jadi kita lanjut ke pembahasan kita seperti apa ya kesimpulan kesimpulan oke gini teman-teman jadi kesimpulannya kalau kita menggunakan mesin pressure di kolkas rumah tangga atau di rumah di kolkas yang kecil hasilnya bagus cepat buku gitu ya kelebihannya kelebihannya cepat buku karena daya dorong kompresor ini kuat ya teman-teman jadi dia mudah untuk melakukan proses pemberian tekanan ke kondensor kemudian ke kafiler kemudian ke evaporator jadi hasilnya bagus untuk kelebihannya cepat buku dan untuk kekurangannya teman-teman nah kekurangannya ini sepertinya ada beberapa ya yang pertama boros listrik karena dayanya besar ya teman-teman pressure mungkin sampai seratusan watt itu untuk tingkat efisiensi sumber daya listrik sepertinya boros itu satu yang kedua ini ini sebenarnya tekanannya rendah teman-teman tekanannya rendah ya nah jadi kekurangannya boros listrik dan ini ini hasilnya kekurangannya oke teman-teman sepertinya ini aja ya pembahasan kita masalah kolkas rongsok di bagian tiga ini yaitu mengenai mesin kompresor dipasang ke kolkas yang kecil apa kelebihan dan kekurangannya itu sudah saya sampaikan tadi kemudian yang untuk pipa ini ini tidak dipakai teman-teman tidak dipakai karena ini merupakan untuk mendinginkan pereon saat bersirkulasi jadi agak dingin saat direndam oli jadi oli itu bersifat mendinginkan rekor kamu ini mengganggu sekali kamu ini bukan nonton kamu ini mengganggu ini 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 pinggir dulu jadi ini teman-teman apa namanya tidak usah dipakai tidak apa-apa karena tidak ada hubungan apa-apa dengan pipa-pipa yang ini dia hanya untuk merendam untuk membantu mendinginkan krepergen saat bersirkulasi jadi setelah melihat high pressure biasanya pada pressure ada kondensernya beberapa lapis kemudian masuk ke sini yang ujungnya kemudian keluar lagi ke sini masuk lagi ke dalam kondenser body jadi itu fungsinya jadi bisa dipakai bisa juga tidak ini belum dipakai sudah kayak gini apalagi kalau dipakai ditambah ya mungkin lebih dingin lagi karena oli disini membantu mendinginkan krepergen saat dia bersirkulasi oke teman-teman sekian pembahasan saya semoga menambah pengetahuan kita di bidang perbaikan kulkas jangan lupa like ya teman-teman like karena saya suka like share jika bermanfaat dan ingin berlanggan konten saya secara gede silahkan di subscribe salamnya RK service kulkas kandangan ketemu lagi di video berikutnya sampai jumpa bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati